Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa bersama saya Sabtaneng Ratu Di video kali ini saya akan mengupas tuntas watak dan kehidupan dari pemilik weton jumat legi menurut Primbon Jawa Jumat legi ini memiliki nilai hari 6 dan nilai pasaran 5 Jadi jika dijumlahkan maka jumlah weton jumat legi ini adalah 11 Berdasarkan jumlah neptu 11 ini orang yang memiliki weton jumat legi ini dibawah naungan aras tuding utowo lagune syetan dimana wataknya adalah yang artinya orang yang memiliki weton jumat legi ini wataknya berani menjelajah di malam hari dan orangnya pemberani serta mempunyai watak ingin memiliki apa yang dimiliki tetangganya atau orang lain Selain itu orang dengan weton jumat legi ini memiliki dandanan yang nyentrik atau unik Jika berdasarkan hari lahirnya yaitu hari jumat ini wataknya suci yang artinya orang yang lahir di hari jumat ini wataknya suci harus bersih dalam segala hal serta suka membanggakan dirinya sendiri Selain itu keistimewaan orang yang lahir pada hari jumat ini sebaiknya menanam tanaman yang serba oyot atau akar Jadi jika orang dengan kelahiran hari jumat ini menanam tanaman yang serba akar maka bisa dipastikan tanamannya akan tumbuh dengan baik dan subur Tetapi jika berdasarkan pasaran leginya maka wataknya mengku tegesi kumutu sagu dan muwasani sabarang patrap Kalawan lego ngarep atini mikir kolo becek Yang artinya orang yang lahir dengan pasaran legi ini memiliki watak yang gigih atau kekeh harus sanggup dan menguasai segala hal Dengan begitu orang jumat legi ini akan bisa merasa lega di hatinya Selain itu orang dengan pasaran legi ini juga memiliki pemikiran yang selalu memikirkan baik dan buruknya terlebih dahulu Berbicara tentang sandang pangan dari orang yang memiliki waton jumat legi ini adalah Tibo Tleh Wataknya Wong Iku Bisosimpen yang artinya orang dengan waton jumat legi ini memiliki watak yang bisa menyimpan rezeki dan harta kekayaannya atau juga bisa diartikan orang dengan waton jumat legi ini bisa atau pandai menabung dan berhemat Adapun masa kejayaan dari waton jumat legi ini bisa dilihat disini berdasarkan tabel enter-enter Sri Sedono pada umur 30 tahun merupakan masa kejayaan dari pemilik waton jumat legi karena pada umur tersebut pemilik waton ini akan dihujani rezeki yang sangat banyak yang tentunya juga harus diimbangi dengan usaha dan berdoa selain itu juga perlu diperhatikan pada umur 42 tahun dan 60 tahun rezeki dari pemilik jumat legi ini akan mengalami penurunan jadi disarankan ketika berada pada puncak kejayaan jangan lupa untuk menabung untuk menghadapi kondisi di mana saat rezekinya kurang bagus selain itu orang dengan waton jumat legi memiliki garis nasib ibu seri yang artinya kehidupannya akan penuh dengan keberuntungan kebahagiaan ketentraman kesehatan dan kemakmuran tetapi ada juga pantangan dan godaan dari waton jumat legi ini dimana pantangannya adalah menawa wisarwo sabar sareh sumeh tondo bakal tumuli tompo kanugrahan yang artinya jika orang dengan waton jumat legi ini sudah bisa sabar ramah baik hati bakal mendapatkan anugrah dari yang maha kuasa lalu apa godaannya godaannya adalah yang lengus berangasan tondo isih nemu popo sengsoro yang artinya jika orang dengan waton jumat legi ini kalau belum bisa sabar atau tidak sabaran tandanya masih mendapatkan kesengsaraan nah nah sekarang saya akan membacakan tentang pasangan atau jodoh yang cocok bagi pemilik waton jumat legi karena waton jumat legi ini memiliki jumlah waton sebelas atau ganjil maka jodoh atau pasangannya harus memiliki jumlah waton tibu genap agar ketika dijumlahkan waton jodohnya tibu ganjil yang artinya becik atau baik lalu waton apa saja yang cocok menjadi pasangan atau jodoh dari pemilik waton jumat legi ini disini ada 5 waton yang cocok dengan waton jumat legi yaitu yang pertama waton yang kedua waton selasa paling yang ketiga waton rapu legi yang keempat waton kamis wagi yang kelima waton minggu pon dimana kelima waton di atas ini memiliki jumlah waton 12 yang jika dijumlahkan dengan waton jumat legi maka waton jodohnya ketemu jumlah 23 yaitu tibu ganjil yang artinya becik atau baik jika berdasarkan hitungan waton jodoh maka 23 ini dibagi 7 maka sisanya adalah 2 yang artinya tibu sanggar waringin yaitu watai ayem sartowi lujeng salawase jadi maksudnya watak rumah tangganya akan tentram serta selamat dan awet selamanya nah sekian pembahasan dari waton jumat lagi di video kali ini perlu diingat ya teman-teman bahwa jodoh nasib rejeki ada di tangan yang maha kuasa semoga tayangan ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam pengucapan terima kasih sudah menonton video saya sampai habis sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih